Kincuan mengingatkannya lagi dan lagi. Bagaimanapun, ini adalah periode kritis dan mereka tidak boleh melakukan kesalahan. Fengzi berjanji bahwa dia akan berusaha sebaik mungkin untuk tidak meninggalkan halaman. Meskipun halamannya tidak terlalu besar, tapi juga tidak terlalu kecil. Itu adalah rumah kecil dengan lingkungan yang baik. Ada tiga halaman kecil, bunga, beberapa pohon hias, kolam batu kecil, dan hutan bambu kecil. Hati-hati, Fengzi memandang Kincuan dan berkata dengan lembut. Kincuan melihat ekspresi khawatirnya dan dengan lembut memeluknya dan gadis kecil itu. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan mencium pipinya. Ini tidak banyak, selama periode waktu ini, Kincuan telah menggigitnya setiap hari. Namun, mereka ada di luar dan Sen San dan istrinya juga ada di sana. Ada juga orang asing, jadi dia hanya bisa tersipu. Aku, aku, dan aku. Gadis kecil itu menangis di pelukan Fengzi. Kincuan tersenyum dan memeluknya, mencium pipinya. Kemudian, Kincuan mengucapkan selamat tinggal pada Sen San dan yang lainnya dan pergi. Fengzi melihat siluet Kincuan yang menghilang dan merasa sedikit berat di hatinya. Dia tahu bahwa musuhnya sangat kuat. Meski pemuda ini sangat kuat, dia tetap sendirian. Namun, dia masih memiliki beberapa kartu truf, seperti tiga makhluk roh dan mantra pelindung. Kota Sungai Bulan. Kincuan sedang menuju ke River Moon City, yang juga merupakan kota besar tempat tinggal Tuan Muda Changlan. Itu adalah salah satu dari sepuluh kota teratas di Kabupaten Jianglang. Saat itu, ketika Tuan Muda Changlan pergi, dia memberitahu Kincuan bagaimana menemukannya. Kecepatan Kincuan cukup cepat, tapi masih butuh waktu tiga hari. Orang harus tahu bahwa Dragon Fins lima warna terbang dengan kecepatan penuh selama tiga hari. Dragon Fins lima warna alam surgawi ditambah dengan kecepatan peningkat posisi sepuluh bunga Dewa Kincuan benar-benar menakutkan. Kincuan memandangi kota besar di kejauhan yang tampak seperti binatang buas. Ada perasaan khusus di hatinya saat dia duduk di sana. Tingkat kekuatan apa yang dimiliki aura ini? Kincuan tidak tahu, tapi itu pasti lebih kuat dari kota manapun yang pernah dia kunjungi sebelumnya. River Moon City memiliki sejarah panjang, jadi tentu saja memiliki nuansa kuno. Namun, nuansa kuno ini tidak tua, melainkan akumulasi sejarah. Mengikuti kerumunan besar, mereka berjalan melewati gerbang kota yang besar. Maju. Ini adalah satu-satunya perasaan yang dia miliki saat ini. Berkembang? Itu terlalu berkembang. Itu adalah perkembangan yang tak terlukiskan. Dalam lingkungan seperti itu, dia tidak perlu khawatir tentang makanan atau pakaian. Jika dia bisa menjalani kehidupan seorang atasan, dia pasti akan sangat bahagia dan unggul. Itu hidup dan berisik, tapi tidak menjijikan. Kis spiritual di udara sangat melimpah. Ini adalah karakteristik khusus dari faksi tingkat yang lebih tinggi. Kincuan menutup matanya dan menarik napas dalam-dalam. Dia berjalan melewati gerbang kota dan melihat jalan yang sangat lebar menuju ke depan. Lalu lintas padat dan tertib. Kincuan menghentikan kereta naga. Ini adalah kuda naga kelas terendah, dan tidak terlihat berbeda dari kuda naga lainnya. Namun, itu jauh lebih besar dari kuda biasa. Bahkan kuda seribu mil pun tidak bisa dibandingkan dengan kuda naga tingkat rendah ini. Rumah tuan kota, kata Kincuan. Pengemudi itu terkejut, tetapi dia pulih dan tersenyum. Baiklah. Orang yang ingin diajak kerjasama oleh Kincuan adalah tuan muda kota River Moon City. Tuan muda changlan tidak bisa bertahan lebih dari 10 langkah melawan tuan muda kota, tetapi tuan muda changlan bukanlah orang biasa. Tuan kota muda telah merekrutnya, jadi dia sekarang terikat dengan tuan kota muda. River Moon City adalah kota besar, dan status tuan kota muda sangat mulia. Dia sangat mulia di Kabupaten Jianglang. Di pintu masuk mansion tuan kota. Setelah Kincuan membayar uangnya, dia melihat ke istana tuan kota di depannya. Kediaman Raja River Moon City. Rumah tuan kota sangat besar, terutama besar. Ambang batasnya juga sangat tinggi. Saat ini, Kincuan berada di bawah tangga. Langkah-langkah ini mengarah ke mansion tuan kota. Ada 100 langkah, dan setelah berjalan 100 langkah ini, dia akan melewati gerbang mansion tuan kota. Anak tangganya tidak terlalu tinggi, tapi sangat lebar. Setiap langkah panjangnya 2 meter. Tidak kurang dari 100 penjaga di 2 baris. Berhenti. Penjaga menghentikan Kincuan dengan tombaknya. Aku sedang mencari seseorang. Kata Kincuan. Siapa yang kamu cari? Penjaga itu berkata dengan kaku. Changlan. Kincuan berpikir sejenak dan berkata. Baiklah, tunggu sebentar, aku akan mengkonfirmasinya. Setelah mengatakan itu, penjaga itu segera kabur. Ini membuat Kincuan tertegun. Para penjaga di sini tidak sombong, tapi mereka berperilaku sangat baik. Tidak butuh waktu lama bagi penjaga sebelumnya dan Changlan untuk muncul. Tuan muda Changlan tersenyum saat melihat Kincuan. Aku tahu kamu akan datang. Ayo pergi, Tuan Kota Muda ada di sini. Dia sangat senang mengetahui kamu ada di sini. Tuan muda Changlan tersenyum. Kincuan sedikit terkejut. Tuan kota muda ini benar-benar bukan orang biasa. Tuan muda Changlan bukanlah eksistensi yang bersedia berdiri di belakang orang lain. Dapat dilihat bahwa Tuan Kota Muda ini luar biasa. Baiklah. Kincuan tersenyum dan mengangguk, lalu mengikuti Changlan ke mansion Tuan Kota. Betapa mengesankan. Betapa cantiknya. Sungguh luar biasa. Ini adalah perasaan Kincuan. Balok berukir dan kasau yang dicat, pavilion terbang, dan ramuan yang mengalir benar-benar memancarkan semacam cahaya mulia di bawah matahari. Selain itu, batu bata di bawah kakinya, pavilion, kolam, jembatan lengkung, bunga, bebatuan, del, masing-masing sangat berharga, dan tata letaknya sangat bagus. Mata Dewa Mas Kincuan dapat melihat bahwa ada lingkaran energi spiritual yang kaya di Manor ini. Energi spiritual ini hampir mencapai tingkat terendah dari energi keberuntungan. Ini menyebabkan dia tercengang. Karena ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan fasilitas halaman, tapi dengan orang-orang di sini, orang tertentu, orang yang mulia. Bahkan jika dia bukan seorang sage, dia tetaplah orang yang sangat mulia. Hanya yang ekstrim yang dapat mengumpulkan energi spiritual langit dan bumi. Hanya saja dia tidak tahu siapa bangsawan dari kediaman Tuan kota itu. Ini juga menunjukkan bahwa pencapaian City Lords Mansion di masa depan tidak terbatas, dan River Moon City tidak dapat membatasinya. Apa yang Anda lihat? Tuan Muda Changlan tersenyum. Kincuan tersenyum dan tidak berbicara. Tuan Muda Changlan juga memiliki mata yang istimewa. Sekarang dia yakin dia juga melihatnya, yang mungkin menjadi alasan yang tidak bisa diabaikan. Kamu pasti Tuan Kin. Suara yang sangat merdu dan magnetis datang. Itu halus, tenang, dunia lain, dan penuh daya tarik. Kincuan tertegun. Suara ini sangat mirip dengan suara Cu Si King Su, tetapi dia tahu itu bukan. Suaranya berbeda, tetapi selain suaranya, karakteristik suaranya yang lain sangat mirip. Kincuan melihat ke belakang dan tertegun. Wanita yang cantik. Kincuan telah melihat banyak wanita cantik, tapi dia masih sedikit terkejut. Dia berbeda dari Cu Si King Su. Cu Si King Su adalah peri dunia lain, seolah-olah dia memiliki aura abadi. Wanita ini mengenakan pakaian seputih salju, dan seluruh tubuhnya dipenuhi aura suci. Ini adalah tubuh abadi suci sejati. Penampilannya tiada taraf, dan ada tanda lahir merah alami di antara alisnya. Itu seukuran kacang kedelai, dan sebenarnya berbentuk bintang berujung enam. Itu merah seperti darah. Ini adalah wanita suci, tapi wanita yang bisa membuat pria tunduk padanya. Kincuan kembali sadar dan berkata dengan malu, Saya Kincuan. Bagaimana saya harus memanggil Anda, Nona? Kincuan pulih begitu cepat, dan penampilannya sudah sangat bagus. Wanita itu juga tidak menyangka pengendalian diri Kincuan begitu baik. Dia adalah Tuan Muda Kota, kata Changlan saat ini. 1112. Kincuan sedikit terkejut. Dia juga mengerti mengapa Tuan Muda Changlan sangat bersedia. Namun, Kincuan tidak mengerti mengapa Tuan Muda Changlan memanggilnya ke sini. Aura suci wanita ini sedikit berlebihan. Cusi Kingzu memiliki ki abadi, putri Buddha memiliki budaki, dan wanita ini memiliki tulang orang suci. Aura sucinya benar-benar suci. Halo, saya Kincuan. Kincuan kembali sadar dan menyapa. Tuan Kin, silakan masuk. Tuan Kota Muda berkata sambil tersenyum. Namun, dia tidak tersenyum. Sebaliknya, gumpalan aura murni dan suci itu membuatnya tampak sangat santai. Mereka bertiga memasuki ruang tamu. Ini adalah ruang tamu yang besar. Itu luas dan cerah. Fasilitasnya sangat sederhana, tetapi sangat megah dan bersih. Ini adalah ruang tamu Tuan Kota Muda. Ini adalah tempat yang digunakan Tuan Kota Muda untuk menghibur teman-temannya. Posisi yang City Lord sangat luar biasa. Karena posisi Tuan Kota adalah turun-temurun, Tuan Kota Muda akan menjadi Tuan Kota di masa depan jika tidak ada yang salah. Penguasa Kota adalah eksistensi yang menguasai Kota Raksasa. Tuan Kota sangat berhati-hati. Kalau tidak, posisi Tuan Kota mungkin berpindah tangan. Mereka bertiga duduk. Apa yang ingin dikatakan Tuan Kin? Tuan Kota Muda bertanya. Nada dan ekspresinya tepat. Dia tidak terlalu dekat, tapi dia juga tidak membuat orang merasa terasing. Kincuan berpikir sejenak dan berkata, Tuan Kota Muda harus tahu tentang masalah saya. Jika Tuan Kota Muda merasa itu merepotkan, maka saya tidak akan mengatakannya. Kuil Yin Surgawi sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan status Tuan Kota Muda, tetapi ada lingkaran di belakang Kuil Yin Surgawi. Lingkaran ini bisa bersaing dengan Tuan Kota Muda, dan lingkaran ini mungkin tidak lengkap. Namun, Tuan Kota Muda memiliki rumah Tuan Kota di River Moon City di belakangnya, jadi dia tentu saja tidak takut. Ini adalah salah satu dari sepuluh kota teratas di Kabupaten Jianglang. Mansion Tuan Kota jelas merupakan keberadaan raksasa. Tuan Kota Muda memandang Kincuan. Dia secara alami tidak takut pada lingkaran manapun. Dia berada di lingkaran itu sendiri. Dia hanya sedikit ingin tahu tentang kepercayaan diri Kincuan. Bagaimanapun, Kincuan hanyalah prajurit Immortal Realm tahap pertama. Dia sendirian, namun dia tidak takut akan keberadaan seperti Kuil Yin Surgawi. Saya tidak takut masalah, tetapi bukankah seharusnya Tuan Kin juga mengungkapkan rasa terima kasihnya. Tuan Kota Muda berkata, Kincuan berpikir sejenak dan berkata, saya memiliki pencapaian yang cukup baik dalam formasi susunan dan jimat. Tuan Kota Muda memikirkannya dan mengangguk. Meskipun dia tidak melihat formasi susunan Kincuan di halaman kecil dengan matanya sendiri, orang-orangnya secara alami akan memberitahunya bahwa master formasi susunan, master formasi susunan yang kuat masih memiliki status yang baik. Kincuan melihat bahwa meskipun Tuan Kota Muda mengangguk, dia tampaknya tidak terlalu terkejut. Keterampilan medis saya tidak buruk. Setidaknya, saya belum pernah melihat orang yang keterampilan medisnya dapat dibandingkan dengan saya, kata Kincuan lagi. Kali ini, mata Tuan Kota Muda berbinar. Bahkan jika itu siang hari, sepertinya masih membuat seluruh aula menyala. Pada level ini, dia percaya bahwa Kincuan tidak akan berbicara omong kosong dan berbicara dengan liar. Baiklah, kalau begitu saya menyambut Tuan Kin untuk bergabung dengan kami. Tuan Kota Muda itu berkata. Beberapa temanku, Kincuan memikirkannya dan berkata. Terserah padamu. Ini adalah tandamu. Kamu dapat dengan bebas masuk dan keluar dari mansion Tuan Kota. Kamu akan memiliki halaman terpisah di mana orang-orangmu dapat tinggal. Tuan Kota Muda berkata. Sekarang Kincuan bergabung dengan rumah Tuan Kota, tepatnya, dia bergabung dengan kekuatan Tuan Kota Muda. Posisinya sebagai tamu, bisa dibilang sangat bagus. Kecuali Tuan Kota Muda, tidak ada orang lain yang bisa membuatnya melakukan apapun. Bahkan jika itu Tuan Kota Muda, dia hanya akan meminta Kincuan, tamu seperti ini, untuk melakukan sesuatu yang sulit. Sejak diselesaikan, Kincuan siap menangani urusan Fengzi. Setelah berurusan dengan urusan Fengzi, dia akan datang ke rumah Tuan Kota. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Tuan Kota Muda dan Changlan, Kincuan kembali pada hari yang sama. Hati Kincuan juga tenang. Ini bukan kerja sama dengan Changlan, tetapi Kincuan tidak pernah mengerti mengapa Tuan Muda Changlan ingin mengikatnya. Karena dia tidak bisa mengetahuinya, Kincuan tidak memikirkannya. Dia harus mendapatkan pijakan yang kuat di sini terlebih dahulu. Tiga hari kemudian, Kincuan kembali ke Cloud City. Ketika dia kembali ke halaman kecil, itu sangat damai. Fengzi, Sen San, dan yang lainnya melihat Kincuan kembali dan semuanya menghela napas lega. Apakah kamu baik-baik saja? Fengzi bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja. Aku sangat baik. Aku hanya merindukanmu. Kincuan tersenyum. Wajah Fengzi memerah dan dia meludah. Keduanya berbicara dengan suara rendah. Saat ini, Sen San dan istrinya juga berjalan mendekat. Setelah beberapa lelucon, Sen San bertanya dengan prihatin, bagaimana? Masalahnya di sini sudah diselesaikan. Ayo pergi ke mansion penguasa kota di River Moon City. Kata Kincuan. Sen San menghela nafas lega dan tersenyum. Tidak buruk. Di malam hari, Kincuan memeluk Fengzi dan menciumnya untuk waktu yang lama. Fengzi menatap Kincuan tanpa berkata-kata. Dia tersipu. Dia tidak tahu mengapa dia seperti ini sekarang. Dia tidak punya pilihan sekarang. Namun, dia belum siap untuk memberikan dirinya kepada pria itu. Apa yang anda pikirkan? Kincuan bisa merasakan konflik di hati Fengzi. Dia memeluknya dan bertanya dengan lembut. Tidak ada apa-apa. Jangan terlalu banyak berpikir. Kamu sudah menjadi wanitaku. Jangan bilang kamu mencari orang lain. Kincuan tersenyum. Bajingan? Bajingan bau. Fengzi berkata dengan marah. Zier. Kincuan memeluknya erat-erat. N. Hidung Fengzi mengeluarkan suara lembut. Besiaplah. Aku akan membawamu ke istana Divine Yin. Kata Kincuan. Fengzi gemetar dan menatap Kincuan. Masalahmu harus berakhir. Sudah waktunya untuk berakhir. Apakah kamu tidak ingin tahu apakah adikmu masih hidup? Apakah kamu tidak tahu kapan kamu bertanya? Kata Kincuan. Tubuh Fengzi bergetar lagi. Wajahnya sedikit pucat. Kincuan memegangi wajahnya. Dia merasa itu agak dingin. Dia tahu apa yang dia khawatirkan. Kincuan berkata, kamu sudah bersiap untuk yang terburuk. Apa yang masih kamu khawatirkan? Jika kakakmu masih hidup, itu akan menjadi kejutan yang menyenangkan. Kamu harus bahagia apapun yang terjadi. Fengzi berkata, aku tahu, tapi aku masih sangat takut. Aku di sini. Jangan takut. Kincuan mengerahkan kekuatan di lengannya. Fengzi langsung berbaring di tubuh Kincuan. Dia tersipu dan memelototi Kincuan. Giyok lembut di lengannya mempesona. Tiga hari kemudian, Kincuan dan yang lainnya meninggalkan halaman kecil ini dan menuju kota Langhong. Istana Divine Yin berada di kota Langhong. Musuh Fengzi adalah anak angkat ayahnya dan orang-orang dari Istana Divine Yin. Hanya butuh satu hari untuk mencapai kota Langhong dari sini. Kincuan tahu bahwa keberadaan mereka telah jatuh ke mata Istana Divine Yin. Empat jam kemudian. Kincuan berhenti. Kelompok itu mengendarai Dragon Fins lima warna Kincuan. Pada saat ini, elang surgawi muncul di depan mereka. Seluruh tubuhnya hitam pekat. Panjangnya lebih dari 50 meter. Saat merentangkan tangannya, panjangnya 300 meter. Itu memiliki kepala elang dan tubuh binatang buas. Itu memiliki sepasang sayap besar dan sepasang mata yang seperti kilat. Saat ini, ada tiga pria parubaya berdiri di punggungnya. Mereka semua mengenakan jubah hitam dengan sulaman kerangka putih di dada mereka. Itu menakutkan dan menakutkan. Bahkan di bawah sinar matahari, itu masih menimbulkan perasaan menakutkan. Memang sangat aman bagimu untuk tinggal di halaman kecil itu. Mengapa kamu keluar untuk mati? Kata pria parubaya di tengah. 1113. Bunyinya seperti gong yang patah, tidak enak dan menusuk telinga. Kincuan mengerutkan kening. Biasanya, pada jarak ini, dengan kultifasinya, dia seharusnya tidak menganggapnya begitu menusuk telinga. Segera, Kincuan mengerti bahwa ini adalah serangan gelombang suara. Suara setan langit. Ini adalah serangan yang mengganggu kondisi mental lawan, membuat target gelisah bahkan terganggu. Dengan begitu, akan lebih mudah untuk membunuh mereka. Melenguh. Serangan suara semacam ini paling banyak bisa membuat orang jatuh ke dalam obsesi. Itu tidak menyebabkan kerusakan langsung, tetapi serangan ini masih sangat menakutkan. Lagipula, begitu seseorang terganggu, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Rana suara setan langit orang tua itu tidak buruk, tapi ini baru permulaan. Kekuatan mental Kincuan sangat kuat. Lagipula, diagram Yin yang dalam benaknya adalah harta karun. Terhadap serangan mental, pertahanan Kincuan sangat kuat. Seorang Buddha mau langsung melarutkan suara setan langit pihak lain. Menarik? Nak, coba ledakan suara naga iblisku. Begitu lelaki tua itu selesai berbicara, dia membuka mulutnya dan maju selangkah. Ini adalah langkah di udara. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan membuka mulutnya untuk mengaum. Mengaum. Naga hantu abu-abu keluar dari tubuhnya, dikelilingi oleh angin kencang. Itu terlihat dengan mata telanjang dan langsung menuju Kincuan. Dengungan-dengungan. Suara iblis membuat kulit kepala seseorang mati rasa. Kincuan memandangi naga suara iblis yang menyerang. Mengaum. Kincuan membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan Buddha. Hantu Buddha emas yang berkedip-kedip muncul dan berhadapan langsung dengan naga suara iblis. Itu bersinar dengan cahaya keemasan dan memiliki aura suci. Ledakan. Naga suara iblis hancur, tetapi bayangan Buddha masih ada. Itu hanya berhenti dan tidak terburu-buru lagi. Kincuan sudah terbiasa dengan ini. Kemampuan sang Buddha sangat kuat, tetapi lebih untuk kelangsungan hidup dan pertahanan. Itu tidak memiliki kemampuan ofensif. Ini mungkin merupakan karakteristik Buddha. Setelah beberapa saat, hantu Buddha menghilang. Pria tua di sisi lain memiliki ekspresi serius saat dia menatap Kincuan. Meskipun reputasi Kincuan telah menyebar jauh dan luas, dia tidak mengingatnya. Itu hanya rumor. Sudah cukup baik jika dia mempercayainya. Dia adalah salah satu petinggi Kuil Yin Surgawi, seseorang yang berdiri di atas masa. Sekarang, dia menemukan bahwa suara iblis Surgawi yang dia gunakan dengan sangat baik tidak efektif. Dia bahkan telah menggunakan kartu truf dari suara iblis Surgawi, tapi itu masih tidak efektif. Rumor itu sepertinya benar. Pria tua itu menyipitkan matanya. Saat ini, Kincuan mengambil inisiatif untuk menyerang. Lima elemen formasi Buddha suci. Naga melonjak. Anggur naga emas. Binatang harta karun. Tikus berlian. Sosok Kincuan melintas, dan pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan Buddha. Mengaum. Saat ini, raungan Buddha Kincuan sangat kuat. Legenda mengatakan bahwa Buddha Gautama dapat menggunakan Buddha Roar untuk menyapu delapan kesunyian dan enam penjuru. Meskipun Kincuan jauh dari level itu, dia masih memiliki dao besar Yin Yang dan delapan desolasi dan enam arah. Selain fisiknya yang kuat, ia mampu melepaskan serangan yang kuat secara instan. Hampir pada saat yang sama Sang Buddha meraung, Soaring Dragon Bin dan Golden Dragon Fin Bin. Tikus berlian binatang harta karun dipanen. Lubang meninju Tuhan. Bunuh instan. Orang tua yang diikat oleh Soaring Dragon melebarkan matanya tak percaya. Dia adalah seorang ahli alam abadi, tapi dia langsung terbunuh begitu saja. Serangan Naga Ilahi Serangan Naga Ilahi Kincuan menebas pria tua lainnya. Orang tua lainnya terikat rat oleh Golden Dragon Fin, dan dia juga bertahan dengan getir. Namun, dia tidak lagi memiliki kesempatan. Tikus berlian binatang harta karun sudah masuk. Ledakan. Kecepatan Kincuan membuat lelaki tua itu tidak bisa mengelak. Dia hanya bisa menerimanya secara langsung. Setelah satu gerakan, dia langsung dikirim terbang oleh Kincuan, dan darah terus mengalir dari mulutnya. Ini adalah serangan Naga Ilahi Kincuan. Itu bisa dianggap sebagai serangan terkuat di area kecil, dan itu bahkan lebih kuat dari cakar Naga Ilahi Fajra. Cakar Naga Ilahi Fajra tajam, dan bisa menembus dan meledak. Serangan Naga Ilahi adalah serangan yang mengandung kekuatan naga. Itu tidak tajam, tapi kekuatannya seperti gunung. Itu adalah serangan suci. Kincuan memiliki sembilan posisi Naga Ilahi di tubuhnya. Terlepas dari apakah itu cakar Naga Ilahi Fajra, serangan Naga Ilahi, atau tangan lima elemen Naga Ilahi, mereka semua sangat kuat dan menakutkan. Seperti bayangan. Kincuan langsung mendekat dan meledakan Divine Dragon Strike lainnya. Bang! Suara tumpul terdengar, disertai raungan naga yang keras. Pertempuran sudah berakhir. Hanya dalam waktu singkat, tiga ahli dari kuil surgawi yin telah jatuh begitu saja. Kincuan kembali ke belakang burung gereja Naga 5 warna dan terus maju. Gadis kecil itu sudah tertidur di pelukan Feng Xi. Kincuan tersenyum sambil memegang bahu Feng Xi. Dia menatap gadis kecil yang sedang tidur dengan senyum bahagia di wajahnya. Feng Xi memandang Kincuan dengan bingung. Bertemu dengannya mungkin menjadi titik balik dalam hidupnya. Ini adalah hal paling beruntung yang pernah terjadi padanya. Karena dia merasa sejak Kincuan muncul, dia tahu apa itu kebahagiaan, dan apa itu senyuman. Seolah-olah dunianya menjadi lebih cerah. Kincuan mengangkat kepalanya dan bertemu dengan tatapan Feng Xi. Pada saat itu, bagian lembut hati Kincuan tersentuh. Tatapan wanita ini membuatnya mengerti apa artinya selembut air. Wajah Feng Xi berubah sedikit merah. Namun, Kincuan memeluknya dengan erat. Kali ini, dia tidak mengatakan apa-apa dan hanya memeluknya erat-erat. Orang asing itu berdiri tidak jauh dari sana dan memandangi langit biru dan awan putih di kejauhan. Dia merasakan kesepian. Dia merasa sangat kesepian. Melihat seberapa dekat Kincuan dan Feng Xi, dia merasa sangat cemburu dan sedih. Jika itu tidak terjadi, mungkin dia akan berada di sisinya sekarang, tetapi semuanya tidak akan pernah kembali. Dia merasa sangat berlebihan, sangat berlebihan. Dia memandang Feng Xi dengan cemburu, tetapi dia tidak berpikir untuk melakukan apapun. Jika dia tetap di sisinya seperti ini, dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membantunya dan hanya akan menjadi beban. Mungkin sudah saatnya dia pergi. Pikiran ini tidak bisa dihentikan begitu muncul. Dia tidak tahu apa yang dia rasakan terhadap Kincuan. Apakah itu rasa terima kasih? Kincuan telah membantunya berkali-kali dan menyelamatkannya berkali-kali. Bagi seorang wanita, ini adalah cara termudah untuk mengembangkan kesan yang baik tentang seorang pria, terutama jika pria tersebut cukup kuat dan tampan. Enam jam kemudian, sekelompok titik hitam muncul di depan mereka. Segera, titik-titik hitam ini tidak jauh. Itu adalah sekelompok Black Demon Condors. Panjangnya hanya 4 sampai 5 meter, dan lebar sayap mereka hanya sedikit lebih dari 30 meter. Namun, tubuh mereka kuat, dan mereka memiliki daya tahan dan kecepatan yang cukup. Kultivasi mereka hanya di lingkaran besar pakar Utmos. Black Demon Condor ini tangguh, tapi hanya cocok sebagai tunggangan. Terutama pada level ini, jika Utmos Expert memiliki tunggangan seperti itu, mereka juga bisa digunakan sebagai hewan jinak. Ada lebih dari 50 dari mereka. Ada seseorang yang berdiri di setiap Black Demon Condor, dan ada orang dari segala usia. Hmm. Kincuan melihat posisi di mana Black Demon Condors berdiri dan mengerti bahwa ini adalah sebuah formasi. Sebuah formasi yang dibentuk oleh lebih dari 50 Black Demon Condors. Di posisi paling penting dari formasi adalah seorang lelaki tua. Di bawahnya ada burung condor emas. Itu adalah Black Demon Condor yang bermutasi, Golden Demon Condor. The Golden Demon Condor 4-5 kali lebih besar dari rata-rata Black Demon Condor. Tubuhnya ditutupi cahaya keemasan, dan menonjol di antara kawanan Black Demon Condors. Ini adalah formasi penindasan iblis. Kincuan tersenyum. Formasi level ini digunakan di depannya. Dia menggelengkan kepalanya. Jika pihak lain tidak menggunakan formasi, mereka mungkin bisa bertahan sebentar dengan begitu banyak orang. Namun, dengan formasi di depannya, akan lebih mudah untuk dibunuh. 1114. Ada apa? Kincuan. Fengzi bertanya, merasa gelisah. Kincuan tersenyum. Bukan apa-apa. Mereka bermain dengan formasi di depanku, tapi levelnya sangat rendah. Seorang lelaki tua di belakang Golden Devil Condor berbicara. Dia menatap Kincuan. Dia sudah tahu bahwa Kincuan adalah inti dari formasi musuh. Anak muda, aku terkejut bahwa ketiga tetua kuil langit yin tidak dapat menghentikanmu. Apakah kamu pikir kamu bisa menghentikanku? Kincuan bertanya. Kita akan tahu begitu kita mencoba, kata lelaki tua itu dengan percaya diri. Aku tidak suka membunuh orang, aku benar-benar tidak menyukainya. Jadi aku akan memberimu kesempatan. Mundur dari pertempuran ini dan jangan ikut campur dalam urusan antara aku, dan kuil sekai yin. Jika kamu melakukannya, aku bisa menyelamatkan hidupmu, kata Kincuan perlahan. Bagi seorang pemuda untuk berbicara sedemikian rupa di depan sekelompok orang kuat dari kuil yin surgawi, orang luar pasti akan menganggapnya menggelikan. Tapi sekarang, di mata orang-orang dari kuil yin surgawi, itu menggelikan. Banyak dari mereka sudah tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak repot-repot menyembunyikan tawa mereka sama sekali. Kincuan tidak tertawa. Dia sangat tenang, menunggu pihak lain membuat pilihan. Pria tua itu juga tertawa. Matanya dipenuhi dengan jijik. Itu adalah senyum mengejek. Saat ini, Kincuan sudah mengetahui pilihan pihak lain. Dia tidak terkejut. Reaksi pihak lain adalah yang paling normal. Tidak mungkin baginya untuk ditakuti oleh beberapa kata. Jika itu masalahnya, dia tidak akan menakut-nakuti pihak lain. Konyol, anak muda, persiapkan dirimu. Lupakan saja, aku akan membiarkanmu menyerang lebih dulu. Setidaknya sebelum kamu mati, ingatlah untuk menggunakan kekuatan terkuatmu. Jangan tinggalkan dirimu dengan penyesalan. Bibir lelaki tua itu meringkuk saat dia berbicara dengan jijik. Kincuan tersenyum dingin padanya. Suaranya yang tenang terdengar, aku akan memberimu satu kalimat terakhir. Kapal layar diselokan. Tidak, ini tidak dianggap terbalik diselokan. Aku hanya bisa mengatakan bahwa kalian memiliki mata tetapi gagal melihat. Setiap orang memiliki bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Setelah berbicara, Kincuan langsung bergerak. Formasi pihak lain tidak layak disebut di mata Kincuan. Dia memperlakukannya seperti harta karun. Tapi bagi Kincuan, itu hanyalah lelucon. Suaranya. Tindakan Kincuan mengejutkan lelaki tua itu. Apa yang dia lakukan? Pacaran kematian. Namun, lelaki tua itu segera menyadari bahwa dia salah. Nah, pihak lain seperti ikan di dalam air di dalam formasi. Nyatanya, ungkapan seperti ikan di air tidak lagi cukup untuk menggambarkan pihak lain. Kincuan telah bergerak, dan dia telah memulai serangan baliknya di dalam formasi. Setiap kali dia dengan santai menyerang, seseorang akan jatuh dan mati di tempat. Dalam sekejap, tiga orang jatuh. Tidak diketahui apakah mereka mati atau hidup. Ekspresi pria tua itu berubah. Sekarang dia sedikit mengerti. Dia tiba-tiba teringat bahwa halamannya dilindungi oleh formasi. Selama dia ada di dalam, tidak ada yang bisa memaksanya keluar. Awalnya, ketika lelaki tua itu mendengar berita itu, dia menolak. Dia tidak percaya bahwa seorang pemuda dapat memiliki pencapaian apapun dalam formasi susunan, jadi dia langsung memilih untuk mengabaikannya. Tapi sekarang, dia tiba-tiba menyadari bahwa dia mungkin dalam masalah. Meskipun dia memiliki perasaan ini, dia tidak percaya bahwa begitu banyak orang di sisinya tidak dapat menangani seorang pemuda. Orang tua itu bergerak, dan dengan sangat tegas menghapus formasi. Senyum muncul di wajah Kincuan. Binatang macan tutul naga, tikus berlian harta karun. Karena pihak lain menghapus formasi, itu seperti melepas kulit terluar. Formasi lima elemen Buddha suci. Posisi dewa sepuluh bunga. Kincuan mengeluarkan palu pedang dewa tempa. Kemampuan mengubah batu menjadi emas dan kekuatan ilahi yin dan yang. Serangan Kincuan sangat tajam, setiap serangan seperti gunung kecil. Bahkan jika mereka dapat menahan satu serangan, kekuatan batu pembalik menjadi emas dan kekuatan ilahi yin dan yang membuat kecepatan reaksi tubuh mereka lambat, dan sulit untuk menahan serangan berikutnya. Binatang naga macan tutul dan tikus berlian harta karun bahkan lebih menakutkan. Mereka seperti pembunuh, dan segera, lebih dari sepuluh orang terbunuh. Tanpa formasi, orang-orang ini sangat rentan. Tapi di depan Kincuan, formasi itu tidak layak disebut. Pria tua itu semakin cemas. Tubuhnya tidak bisa tidak gemetar, dan gelombang ketakutan menyebar dari lubuk hatinya. Pertempuran berlanjut. Sen San dan istrinya juga bergabung, dan harta karun naga darah iblis milik Feng Xi. Feng Xi, gadis kecil, dan orang asing itu tidak ikut serta dalam pertempuran. Tapi saat ini, tidak ada ketegangan dalam pertempuran, dan itu hanya sepihak. Pada saat ini, Kincuan sudah bergegas menuju lelaki tua di Golden Demon Chondor. Mengaum. Raungan naga bergema terdengar dalam bentuk raungan Buddha. Golden Demon Chondor bergetar, dan tubuhnya diambang kehancuran. Raungan naga adalah pencegah binatang iblis manapun yang lebih rendah dari naga. Itu datang dari jiwa. Selain itu, sembilan naga ilahi Kincuan adalah naga ilahi. Raungan naga ini adalah raungan naga yang paling murni dan terkuat. Tidak hanya Golden Demon Chondor di ambang kehancuran, tetapi bahkan wajah lelaki tua itu pun pucat. Dia tidak takut dengan raungan naga Kincuan, tetapi oleh Kincuan yang bergegas ke arahnya. Begitu seseorang takut, kekuatan pertempuran mereka akan anjlok. Orang tua itu sudah jauh lebih lemah dari Kincuan, dan sekarang kekuatan tempurnya bahkan tidak layak disebut. Surga Tangan Yin Yang Agung Menutupi Segel Naga Ilahi Ketika Kincuan bergegas menuju lelaki tua itu, dia mengangkat tangannya dan menggunakan gerakan pembunuh ini dengan efek kurungan. Efek kurungan juga merupakan kemampuan yang ditemukan setelah mencapai alam surgawi. Seekor naga suci dan pedang suci berkumpul di cetakan tangan kuno yang besar. Raungan naga dan dengungan pedang terjalin di udara. Seluruh langit tampak bergerak, dan energi esensi langit dan bumi yang melonjak berkumpul. Hong Hong. Naga ilahi dan pedang ilahi hancur. Dengan serangan ini, langit tampak hancur. Kesunyian. Pertempuran telah berakhir. Kincuan sangat tenang. Dia telah membunuh banyak orang kali ini, tetapi orang-orang ini pantas mati. Dia telah memberi mereka pilihan sebelumnya, dan setiap orang harus bertanggung jawab atas pilihan mereka sendiri. Apapun yang mereka lakukan, mereka harus menanggung karma. Ini adalah sejenis dao surgawi, karma. Perjalanan kali ini sangat damai. Kota Gelombang Banjir. Dia sudah tiba di Flot Wafes City. Kincuan, yang pernah ke River Moon City, tidak terlalu terkejut melihat Flot Wafes City. Lagi pula, kota Gelombang Banjir masih sedikit lebih lemah dari kota Sungai Bulan. Penguasa kota Gelombang Banjir bukanlah Kuil Yin Surgawi, tetapi kekuatan Kuil Yin Surgawi dapat menempati peringkat 3 teratas di kota Gelombang Banjir. Dan Kuil Heavenly Yin bukanlah masalah bagi Kincuan. Yang menyusahkan adalah kekuatan yang kuat di lingkaran tempat Kuil Yin Surgawi berada. Jika itu masalahnya, akan sangat sulit bagi Kincuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatannya saat ini. Lagi pula, pada level ini, seharusnya ada banyak eksistensi yang melampaui alam surga. Fengzi sangat gugup. Bagaimanapun, ini adalah beban berat baginya. Permusuhan ini tidak dapat didamaikan. Selain itu, itu adalah anak baptis ayahnya yang paling berharga, dan juga saudara laki-laki baptisnya. Dia benar-benar melakukan hal yang membuat marah manusia dan dewa. Dia dipaksa ke Phoenix City, dan nasib saudara perempuannya tidak diketahui. Orang tuanya dan yang lainnya semuanya terbunuh. Setiap hari sulit baginya, dan tidak ada yang tahu rasa sakit di hatinya. Dia akan mencapai kuil yin surgawi. Dia sangat gugup dan bersemangat. 1115. Kincuan. Fengzi memanggilnya dengan lembut. N. Kincuan menjawab dengan lembut. Fengzi tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia hanya melihat kekejauhan, matanya kabur. Pada saat ini, binatang macan tutul naga dan tikus kingkong kembali dengan membawa banyak biji sesawi sumeru. Kincuan menyimpannya. Dia memiliki banyak hal di tangannya sekarang, tetapi dia tidak melihat apa yang ada di dalamnya. Setelah masalah ini selesai, dia akan meluangkan waktu untuk melihat apakah ada yang dia butuhkan. Dia menemukan tempat untuk mendarat dan menemukan restoran. Dia makan sesuatu dan beristirahat sebentar sebelum menuju ke kuil Tianyin. Melihat hari sudah larut, dia memutuskan untuk pergi ke kuil Tianyin keesokan harinya. Malam ini, dia akan menginap di sebuah restoran bernama Kejia. Dia memesan tiga kamar, satu untuk Sen San dan Yingyer, satu untuk orang asing, dan satu untuk Kincuan, Fengzi, dan gadis kecil itu. Pada malam hari, Fengzi bola balik, tidak bisa tidur. Kincuan menariknya dan tersenyum padanya. Jika kamu tidak bisa tidur, maka jangan tidur. Mari kita mengobrol sebagai suami istri. Kami tidak mencoba untuk menjadi suami dan istri. Kata Fengzi. Kincuan memukul bibirnya dan bergerak mendekat. Fengzi tersipu, sementara Kincuan membenamkan kepalanya di lengannya. Fengzi tersipu dan dengan lembut memeluk lehernya. Keesokan harinya, ketika mereka sedang sarapan, mereka menyadari bahwa orang asing itu tidak ada. Fengzi pergi ke kamar orang asing itu untuk menemuinya. Pada akhirnya, Fengzi keluar dengan sepucuk surat. Kincuan mengerutkan kening dan melihat surat itu. Itu untuknya. Kincuan, Saat kamu melihat surat ini, aku sudah pergi. Jangan berpikir untuk mencari saya, Anda tidak akan dapat menemukan saya. Saya tahu bahwa Anda mungkin tidak ingin menemukan saya juga. Maaf, saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tahu bahwa saya tidak berhak meminta apapun dari Anda dalam hidup ini. Anda memberi saya banyak hal, termasuk hidup saya, tetapi saya memperlakukan Anda seperti itu. Saya tahu bahwa permintaan maaf tidak berarti apa-apa bagi Anda, dan Anda tidak peduli tentang itu. Aku akan pergi, dan aku akan mengurus diriku sendiri. Kita akan bertemu lagi jika takdir mengizinkan. Hati-hati di jalan, pikirkan saudari Fengzi, kakak Sen San, dan kakak Ipar Yinger. Saya sangat menyukai mereka, dan saya ingin tinggal, tetapi saya tidak bisa. Kincuan, berhati-hatilah. Lebih aneh. Kincuan menghela nafas. Kincuan, kita harus menemukannya. Sangat berbahaya baginya berada di luar sana sendirian, kata Fengzi dengan cemas. Aku tidak bisa menemukannya. Dia sebenarnya tidak selemah itu. Percuma saja menemukannya. Dia sudah memutuskan untuk pergi. Seperti yang dia katakan, mari kita bertemu lagi jika takdir menghendaki. Kata Kincuan. Fengzi tidak mengatakan apa-apa lagi. Setelah sarapan, rombongan berangkat sekali lagi. Kali ini, mereka langsung menuju ke Kuil Heavenly Yin. Kuil Heavenly Yin terletak di utara kota Langhong. Gunung Tianheng. Ini adalah pegunungan terbesar di kota Honglang. Itu membentang dari timur ke barat, dan hampir semua sekte utama dan keluarga bangsawan kota Honglang berada di pegunungan ini. Ini adalah urat roh. Kali ini, itu sangat halus. Tanpa halangan apapun, mereka tiba di kaki Gunung Tianheng. Terlalu mudah menemukan Kuil Yin surgawi di kota Langhong. Namun, sudah tiga hari kemudian rombongan kincuan tiba di pintu masuk Kuil Bulan. Gunung Tianheng sangat tinggi di atas permukaan laut. Itu lebih dari tiga ribu meter, dan tepat ada sepuluh ribu anak tangga batu. Orang biasa bahkan tidak akan bisa menaiki tangga batu ini. Fengzi tidak mengatakan sepatah katapun. Ekspresinya sangat tegang. Kincuan sekali lagi menggunakan metodenya yang biasa dan langsung menginjaknya. Sapi ilahi meruntuhkan gunung. Itu secara langsung menyebabkan gerbang gunung Kuil Bulan runtuh. Gemuruh. Momentumnya menakutkan dan keributannya sangat besar. Banyak orang mengelak, ada yang pergi melaporkan berita, dan ada yang langsung bergegas. Menunggu kematian. Kamu tidak menginginkan hidupmu lagi. Kamu benar-benar tidak menginginkan hidupmu lagi. Seorang pria muda berteriak keras pada kincuan. Dia bahkan bergegas mendekat dengan cemas, sepertinya dia akan menyerang. Enyahlah. Kincuan langsung berteriak dengan dingin. Teriakan ini seperti raungan Buddha. Setelah teriakan itu, pemuda itu langsung memuntahkan darah dan mundur dengan panik. Kali ini, tidak ada yang bergegas. Mereka bahkan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Kincuan terus menunggu. Gerbang Kuil Lunar dihancurkan olehnya. Mereka tidak boleh kehilangan muka, jadi mereka pasti harus keluar. Dan Kincuan juga ingin menyelesaikan masalah ini hari ini. Hari ini, hanya Kincuan dan Fengzi yang datang. Bocah kecil itu mengikuti Sen San dan istrinya dan tidak datang. Awalnya, Sen San ingin datang dan membiarkan Ying R. merawat bocah cilik itu. Tapi Kincuan tidak setuju. Dia menemukan tempat tinggal sementara dan bahkan membentuk formasi untuk mereka berdua. Hanya dengan begitu Kincuan akan merasa nyaman. Dalam waktu yang dibutuhkan untuk menyeduh secangkir teh, sekelompok orang berjalan keluar. Mereka mengerutkan kening dan memiliki wajah dingin. Mereka mengenakan pakaian hitam dengan sulaman tulang di atasnya. Pemimpinnya adalah orang tua. Dia tinggi, kurus, memiliki kulit putih, dan rambut putih. Namun, tidak ada kerutan di wajahnya. Dia memiliki hidung elang, dan bibirnya tipis seperti pisau. Matanya seperti kilat saat dia menatap Kincuan. Di mana Sekte Fengxiang? Kincuan bertanya. Sekte Fengxiang adalah saudara laki-laki Fengzi. Benda itu lebih buruk daripada binatang. Jika dia tidak membius ayah Fengzi dan yang lainnya, kuil bulan tidak akan berhasil. Kamu siapa? Beraninya kamu datang ke kuil bulan untuk menjadi kurang ajar. Kamu mencari kematian. Nada dingin pria tua itu dipenuhi amarah. Aku akan bertanya padamu untuk yang terakhir kalinya. Di mana Sekte Fengxiang? Suara Kincuan sangat tenang dan dingin. Kamu mengejar kematian. Orang tua itu sangat marah. Dia menginjak tanah dan batu yang hancur berterbangan. Dia menembak dan menyerbu ke arah Kincuan, menamparkan dengan kedua tangannya. Telapak tulang putih. Sua. Sepasang tangan berubah menjadi tulang putih. Telapak tulang putih besar meraih ke arah Kincuan. Kincuan menyipitkan matanya. Energi yin dingin sangat kuat. Teknik budidaya kuil lunar ini benar-benar berada di jalur yin dan dingin. Itu sangat kejam. Namun, Kincuan memiliki dao agung yin dan yang. Selain itu, dia berada di alam penyempurnaan void dan alam integrasi dao. Teknik kultivasi yang tampaknya ganas ini sebenarnya merugikan diri sendiri di mata Kincuan. Pedang yang. Kincuan tidak bergerak sama sekali. Ketika telapak tulang putih pihak lain mendekat, tangan Kincuan dengan cepat terulur seperti kilat. Itu membawa serta kekuatan yang murni yang menghanguskan. Kekuatan ilahi yin dan yang, terutama yang dari yin dan yang. Tangannya seperti nyala api yang menghanguskan es. Yang sebagai surga, bumi sebagai yin. Surga sebagai yang tertinggi, bumi sebagai yang rendah. Dengan suara keras, tulang telapak tangan putih lelaki tua itu langsung menghilang. Lengan pria tua berwajah pucat itu terkulai lemas saat dia menatap Kincuan dengan tak percaya. Dia lumpuh. Terhadap orang seperti itu, Kincuan tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Uh! Orang tua itu tidak bisa menahannya dan memuntahkan setegup darah. Serangan Kincuan langsung melukai lima jeroan dan enam ususnya. Serangan ganas dan metode gemuruh itu langsung mengejutkan yang lain. Mereka yang berpartisipasi dalam masalah keluarga Feng bisa melupakan melarikan diri. Kincuan menatap lelaki tua itu dan berkata dengan tenang. Pria tua itu memandang Kincuan dengan tak percaya. Dia kemudian memandang Feng Zi dan tiba-tiba merasa lega. Dia tersenyum pada Feng Zi dan bertanya, Kamu adalah putri dari klan Feng. Saya, kata Feng Zi. Pada akhirnya tetap datang. Pada akhirnya, tetap datang. Pria tua itu mengucapkan beberapa kata aneh dan langsung jatuh. 1116. Di mana sekte Feng Xiang, Kincuan bertanya sambil melihat beberapa orang yang datang bersama lelaki tua itu. Kali ini, semua orang yang tersisa menggigil. Salah satu dari mereka tidak tahan dengan tekanan atmosfer dan mulai berkeringat. Dia tahu bahwa selama mereka berlarut-larut, mereka akan lumpuh bahkan jika mereka tidak mati. Pada saat ini, mereka benar-benar takut. Mereka takut dari lubuk hati mereka. Sekte Feng Zi yang ada di Orchid Hall, kata seorang pemuda. Bawa aku ke sana. Kincuan berkata dengan dingin. Baiklah. Pria itu memimpin jalan. Kincuan dan Feng Zi mengikutinya ke Divine Yin Hall. Keributan besar seperti itu secara alami membuat khawatir banyak orang. Namun, waktunya singkat, jadi para ahli sejati dari Aula Divine Yin belum merasa khawatir. Sementara itu, Kincuan sudah sampai di Orchid Hall. Aula Anggrek adalah tempat khusus di Aula Divine Yin. Anggrek mekar penuh di sini, dan aroma bunga memenuhi udara. Hanya ada satu jenis bunga, Anggrek. Ada semua jenis Anggrek, dan disinilah Sekte Feng Zi yang tinggal. Sebagai pahlawan dari Divine Yin Hall, kultivasinya tidak buruk, dan dia masih muda dan menjanjikan. Masa depannya tidak terbatas. Aula Anggrek dipenuhi dengan keindahan. Hobi terbesar Sekte Feng Siang adalah menyukai keindahan dan bunga. Terutama bunga Anggrek. Dia merasa bahwa kecantikan sejati harus seperti Anggrek, dengan keharuman yang samar dan temperamen yang anggun. Saat ini, Sekte Feng Siang memiliki kecantikan di masing-masing tangannya. Dia bersandar di kursi malas dan mengagumi bunga-bunga. Keributan di luar tidak kecil, tapi tidak mempengaruhinya. Wanita cantik di sebelah kiri itu tinggi dan cantik. Dia memegang segelas anggur dan memberinya makan. Di sisi lain, wanita cantik di sisi lain sedang memegang buah anggur yang sudah dikupas dan memberinya makan setelah dia meminum anggur itu. Keributan di luar sangat besar, tapi ini adalah Aula Divine Yin. Bahkan jika langit runtuh, Dewa Balai Yin Yin dan yang lainnya akan ada di sana untuk mendukungnya. Ledakan. Namun saat ini, pintu Aula Anggrek langsung runtuh dan hancur berkeping-keping. Kali ini, Sekte Feng Siang tiba-tiba berdiri dan mendorong kedua wanita dipelukannya. Dia berdiri dengan ekspresi muram dan berjalan menuju pintu. Dia adalah seorang ahli, dan statusnya di kuil bulan juga sangat tinggi. Siapa yang begitu buta untuk datang ke sini dan menimbulkan masalah? Mereka benar-benar mencari kematian. Kincuan melihat Feng Siang Song. Dia adalah pria tampan dengan sosok ramping dan sepasang mata bersemangat. Namun, dia juga memiliki sedikit aura arogan dan sulit diatur. Ini adalah pria dengan ambisi, dan dia adalah tipe orang yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuannya. Mata ilahi emas Kincuan memungkinkannya memiliki caranya sendiri dalam memandang orang. Dia bisa melihat banyak detail halus, dan dia bisa melihat jauh ke dalam mata orang. Dia bisa melihat beberapa pikiran dan pikiran yang tidak bisa dilihat orang lain. Dari sana, dia bisa menilai orang seperti apa mereka. Meskipun dapat dikatakan bahwa sifat manusia pada dasarnya baik, atau lebih tepatnya, dapat dikatakan bahwa sifat manusia pada dasarnya jahat. Setiap orang memiliki sisi baik dan sisi buruk, tetapi mampu menahan diri dianggap sebagai orang baik. Memiliki hati yang baik juga merupakan orang yang baik. Manusia memiliki tujuh emosi dan enam keinginan, jadi mereka tidak bisa dibiarkan begitu saja. Apapun yang berjalan terlalu jauh sama buruknya dengan tidak berjalan cukup jauh. Begitu terlalu jauh, hal-hal baik juga bisa menjadi hal-hal buruk. Ketika sekte Fengzi yang melihat Fengzi, dia gemetar. Ini adalah rasa sakit, setan batin. Orang terakhir yang ingin dia temui adalah Fengzi. Ini karena dia menyukai wanita ini. Dia sangat menyukainya. Dia bahkan sampai sejauh ini karena wanita ini. Dia mengaku pada Fengzi, tapi Fengzi tidak menyukainya. Pada awalnya, dia tidak mengingatnya, tetapi kemudian, dia tahu bahwa Fengzi benar-benar tidak menyukainya. Selain itu, tidak ada lagi kemungkinan baginya. Seluruh pribadinya berubah. Namun, dia tidak berani menggunakan cara-cara tercelah karena ayah angkatnya pasti akan membunuhnya. Bagi Fengzi, sisi gelap hatinya benar-benar terangsang. Untuk mendapatkan wanita ini, dia tidak ragu untuk menghancurkan klan Feng. Dia mengambil inisiatif untuk menghubungi kuil di Fine Yin. Dia adalah anak angkat dari klan Feng, jadi kuil di Fine Yin secara alami tidak mempercayainya. Oleh karena itu, Fengzi pertama kali membunuh saudara ipar Fengzi dan menggunakan kepalanya sebagai tanda ketulusan. Kemudian, semuanya berjalan selangkah demi selangkah sampai sekte Fengzi yang menggunakan mabuk abadi. Apalagi, saat jamuan makan keluarga. Siapa yang mengira bahwa orang yang membunuh mereka adalah anak angkat ini? Semua yang dia miliki diberikan oleh klan Feng, dan dia adalah anak angkat yang sangat dipikirkan oleh ayah Fengzi. Bahkan bisa dikatakan bahwa dia lebih dekat dengannya daripada anaknya sendiri karena klan Feng tidak memiliki anak laki-laki. Namun, sekte Fengxi yang terobsesi tidak peduli tentang ini. Fengzi memandang sekte Fengxi yang dengan mata merah. Mengapa? Mengapa? Suara Fengzi tidak terlalu keras, tapi ada sedikit histeria di dalamnya. Sekte Fengxi yang pada awalnya sedikit bingung, tapi dia dengan cepat menjadi tenang dan dengan dingin menatap Fengzi. Aku sangat mencintaimu, tapi kamu menolakku. Itu semua karena kamu. Klan Feng seperti ini karena kamu. Jika kamu telah berjanji padaku, klan Feng akan baik-baik saja sekarang. Kamu baik, aku baik, semua orang baik. Ekspresi Fengxi sangat jelek. Kincuan memegang tangannya dan berkata, semuanya sudah berlalu. Sudah waktunya dia dihukum. Ketika sekte Fengxi yang melihat kincuan memegang tangan Fengxi, dia tiba-tiba menjadi sedikit gila. Dia memandang Fengxi dengan wajah muram dan berkata, siapa dia? Bukankah kamu selalu mulia dan berbudi luhur? Mengapa Anda membutuhkan seorang pria? Anda bisa mencari saya? Tutup mulut baumu, kata kincuan dingin. Sekte Fengxi yang tertegun. Dia tertawa aneh dan berkata, kamu pikir kamu siapa? Kamu benar-benar tidak tahu bagaimana kata, kematian, ditulis. Berlututlah dan mohon belas kasihan sekarang, dan aku mungkin akan menyelamatkan hidupmu. Fengxi sedikit bingung. Dia benar-benar sedih, sangat sedih. Aku baik-baik saja, kincuan. Fengxi memaksa dirinya untuk terlihat lebih santai. Nak, aku akan mengatakannya sekali lagi, berlutut. Suara sekte Fengxi yang terdengar sekali lagi. Tetapi pada saat ini, kincuan bergerak. Tubuhnya melintas dan dia menyerbu ke arah sekte Fengxi yang. Sekte Fengxi yang sangat kuat, tetapi itu juga tergantung pada siapa dia dibandingkan. Dia lebih tua dari Fengxi, lebih tua dari kincuan, tapi dia masih dianggap sebagai pemuda. Dibandingkan dengan penguasa kota muda dari River Moon City, dia jauh lebih rendah. Kincuan memikirkan tuan kota muda itu. Dia adalah pemuda terkuat yang pernah dia lihat. Dia tak terduga dan diberkati oleh surga, benar-benar diberkati oleh surga. Cakar Naga Dewa Fajra. Kincuan tidak ragu sama sekali. Dia menyerang dengan keras dan bahkan tidak bertahan. Sekte Fengxi yang adalah talenta muda dan pejuang yang kuat. Tapi ketika dia merasakan serangan kincuan, matanya dipenuhi kepanikan dan dia mencoba menghindar. Tapi bagaimana mungkin kincuan membiarkannya melakukan apa yang dia inginkan? Kecepatan adalah kekuatan, dan kecepatan adalah inisiatif. Tanpa kecepatan, bahkan jika dia ingin lari, dia tidak akan bisa mengelak. Peng. Kaca. Kincuan seperti Tyrannosaurus, itu adalah mimpi pipa untuk dapat memblokir kepala Fajra Divine Dragon Claw-nya. Lagi pula, kekuatan Sekte Angin tidak setinggi itu, para pembudidaya alam abadi biasa tidak cukup untuk menghadapi kincuan. Sekte Fengxi yang ini tidak buruk. Lagi pula, dia hanya kehilangan satu lengan di bawah serangan kincuan. Bisa dikatakan tidak buruk. Tapi satu serangan mematahkan lengan. Kincuan sedikit tidak senang tetapi Sekte Fengxi yang tidak dapat menerimanya. Dia berada di alam surgawi dan dia bahkan tidak bisa menerima satu pukulan pun dari seorang pemuda yang lebih muda darinya. Bagaimana itu mungkin? 1117. Kehilangan lengan hanyalah permulaan. Orang yang tidak tahu berterima kasih sepertimu seharusnya tidak hidup di dunia ini. Kaca. Setelah kincuan mengatakan itu, dia mematahkan lengan Fengxi yang zhong yang lain. Membunuh orang tua, surga dan bumi tidak akan mentolerirnya. Kaca. Salah satu kakinya juga patah. Kincuan seperti hantu, sangat kuat dan tegas. Fengxi yang zhong tidak bisa melawan sama sekali dan bahkan tidak bisa bertahan. Pada awalnya, dia mengira kincuan beruntung tetapi sekarang dia tahu bahwa dia salah. Kekuatan kincuan melebihi miliknya terlalu banyak. Kekuatan tempurnya terlalu kuat. Sebelumnya, dia tidak terlalu peduli dengan wilayah kultifasinya, tetapi sekarang dia merasa sangat tidak berdaya. Dia sepertinya merasakan kematian. Pada saat ini, dia tiba-tiba tampak terbangun. Apa yang telah dia lakukan? Dia telah membius orang tua angkatnya yang telah membesarkannya sejak dia masih muda. Dia adalah seorang yatim piatu tanpa orang tua dan mengemis untuk mencari nafkah. Orang tua asuhnya mengadopsinya dan mengajarinya kultifasi. Mereka memperlakukannya seperti milik mereka tetapi apa yang dia lakukan? Apa yang dia lakukan? Aku bukan manusia? Aku bukan manusia? Ah! Tiba-tiba, Fengxi yang zhong berteriak dan membenturkan kepalanya ke dinding gedung. Hong Hong! Kepalanya berantakan. Dia menghancurkan bangunan dan kepalanya berdarah. Namun, kepala ahli yang begitu kuat jauh lebih keras daripada bangunannya. Kamu tidak harus menggunakan trik seperti itu. Kamu pasti akan mati hari ini. Kincuan berkata dengan dingin. Hahaha! Fengxi yang zhong tertawa sampai suaranya serak. Dia tertawa sampai matanya dipenuhi air mata darah. Dia memandang kincuan dan berkata, Saya tahu bahwa saya telah melakukan kejahatan keji, dan bahwa saya dirasuki. Namun, saya tidak pernah berpikir bahwa Anda akan memaafkan saya, karena saya bahkan tidak bisa memaafkan diri saya sendiri. Fengxi, Saya, aku sangat senang bertemu denganmu. Saat Fengxi yang zhong berbicara, air mata darah mengalir di wajahnya. Kincuan sedikit terpanah saat ini. Dikatakan bahwa ketika seseorang berada di ambang kematian, mereka akan tercerahkan. Tetapi pada saat ini, bagaimana jika mereka tercerahkan? Apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Beberapa kesalahan dapat dilakukan, dan beberapa tidak dapat dilakukan, bahkan tidak sekalipun. Orang tua asu, saya salah, saya salah. Kincuan tidak menyerang lagi karena aura Fengxi yang zhong semakin lemah. Kekuatan hidupnya menghilang dengan cepat dan dia tidak akan bisa hidup lama. Jaga baik-baik Fengxi, adiknya masih hidup dan tidak terluka. Aku telah mengirimnya ke kota Linyu. Kamu bisa menemukannya di sana. Setelah mengatakan itu, Fengxi yang zhong meninggal. Kali ini, Fengxi menangis. Kakak masih di sini, kakak masih di sini. Fengxi yang zhong sudah mati. Tidak lama kemudian, tempat ini dikelilingi oleh lapisan manusia. Anggota inti dari kuil lunar semuanya ada di sini. Gerbang gunung telah dihancurkan. Ini sudah kehilangan muka yang sangat besar. Tidak peduli apapun, mereka tidak bisa membiarkan Kincuan dan yang lainnya meninggalkan tempat ini. Kincuan menarik Fengxi dan melihat ke sisi yang berlawanan. Ada lusinan orang, tidak ada yang muda. Yang memimpin mereka membuat Kincuan menyipitkan matanya. Penguasa istana-istana yin adalah pria yang besar dan kekar, tetapi dia mengembangkan seni yin. Dia mengumpulkan energi yin surgawi dan menggunakan tangan viper yin surgawi. Dia merasa bahwa yang terbaik bagi seorang wanita untuk mengolah ini. Adapun Tuan Balai Langit Yin ini, pada pandangan pertama, orang pasti akan berpikir bahwa dia adalah seorang wanita, cantik, wanita yang sangat cantik. Tapi Kincuan tahu bahwa dia adalah seorang pria. Bagus sekali, kamu benar-benar berani. Suara yang terdengar manis terdengar. Tuan Langit Yin hol tinggi dan mengenakan pakaian prajurit perak putih. Kulitnya putih dan dia memiliki alis tipis dan mata finiks. Suaranya juga seperti seorang wanita. Tubuhnya mengeluarkan energi yin yang kuat seperti bisa membekukan jiwa seseorang. Siapa dia? Dia bukan laki-laki atau perempuan. Kincuan tertawa terbahak-bahak. Orang ini adalah orang yang membunuh orang tua Feng Xi. Feng Xiangzong melepaskan Celestial Mabuk dan yang melakukannya adalah pemimpin Sekte Ola Langit Yin dan yang lainnya. Jadi, Kincuan mengatakan segala macam hal buruk. Wajah Tuan Langit Yin hol menjadi semakin putih. Dia benci ketika orang mengatakan bahwa dia bukan laki-laki atau perempuan. Meskipun dia bukan pria atau wanita, dia tidak bisa membiarkan orang lain mengatakan itu. Hari ini, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Bahkan kematian akan menjadi kemewahan untukmu. Kata Tuan Balai Langit Yin. Aku akan membiarkanmu mati. Jangan berpikir untuk hidup. Kata Kincuan. Bagus sekali. Biarkan aku melihat kemampuan apa yang kamu miliki untuk menjadi begitu sombong. Formasi Langit Yin. Energi Yin menyebar. Kincuan melangkah maju. Formasi Lima Elemen Sein Buddha. Cahaya Buddha Suci memblokir energi Yin yang masuk. Mata Dewa Emas. Sebuah formasi ditata oleh puluhan orang. Tapi Kincuan tidak takut. Tapi kali ini, dia benar-benar serius dan hati-hati. Ini karena orang ini memberi Kincuan perasaan berbahaya. Formasi Menelan Binatang. Kincuan tahu bahwa dia harus menghancurkan formasi musuh. Formasi Ski Yin ini sangat kuat dan dapat dikatakan bahwa Kincuan telah menghadapi formasi terkuat yang pernah dia hadapi. Itu adalah yang terkuat dalam formasi pertempuran. Formasi Lima Elemen Sein Buddha Kincuan adalah Maha Kuasa. Itu bisa menyerang dan bertahan. Adapun formasi Ski Yin, itu terutama untuk pelanggaran. Dia harus menstabilkan formasi ini. Selama dia bisa menstabilkannya, dia akan menang. Feng Zi juga memanggil naga darah iblisnya. Membunuh. Penguasa olah Langit Yin benar-benar lugas dan langsung memberi perintah. Formasi Langit Yin. Naga Yin untuk membuka jalan. Mengenakan biaya. Yin Ki melonjak, lalu menyatu menjadi Naga Yin, berputar saat ia menyerang Kincuan dan Feng Zi. Penguasa istana dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Qi Zen Sing juga seorang Naga Yin, dan dia bergabung dengan kelompok Naga Yin, saling menjaga dan membantu satu sama lain. Mengaum. Aura Kincuan meledak dan bayangan Naga Emas keluar. Pada saat yang sama, dia melambaikan tangannya. Anggur Naga Emas. Munculnya Anggur Naga Emas raksasa yang sepertinya menghubungkan langit dan bumi membuat pihak lain lengah. Dua orang yang tidak beruntung terjerat oleh Golden Dragon Finn dan kehilangan nyawa mereka kali ini. Anggur Naga Emas Kincuan adalah senjata pembunuh yang hebat. Setelah terjerat, selama seseorang tidak melampaui alam abadi, pada dasarnya tidak ada peluang untuk bertahan hidup. Tentu saja, jika seseorang memiliki harta khusus atau seni mistik, mereka mungkin dapat melarikan diri. Tetapi sangat sedikit orang yang memiliki harta karun dan seni mistik seperti itu. Harta hanya milik mereka yang ditakdirkan. Tidak masalah jika Anda kuat. Lagi pula, meskipun Anda kuat, Anda mungkin tidak memiliki target. Jadi bahkan jika Anda ingin merebut harta, Anda tidak akan bisa. Mata Dewa Kekuatan Surgawi. Cahaya Kemasan Tersapu. Surga Tangan Yin Yang Meliputi Segel Naga Ilahi. Sembilan Langkah Menentang Surga. Kincuan Melangkah Keluar. Tujuh Langkah. Dunia kecil berada di ambang kehancuran. Sepertinya itu akan hancur kapan saja. Ekspresi Tuan Langit Yin Hall berubah. Sungguh teknik yang menakutkan. Jika dunia kecil ini hancur, maka semua yang ada di dalamnya akan hancur. Meskipun akan pulih dengan cepat, semua yang ada di dalamnya akan hancur. Bahkan jika dunia kecil ini kecil, terlalu kecil, metode ini terlalu menakutkan. Ini adalah kemampuan ilahi yang hebat, kemampuan yang hebat. Biasanya, seorang ahli alam surgawi seharusnya tidak memiliki kemampuan seperti itu. Jika dia tahu bahwa Yin Yang Dao Kincuan telah mencapai alam Void Revinemen, dia tidak akan terlalu terkejut. Menghindari. Penguasa Istana Ola Yin Surgawi merasakan aura destruktif itu, dan dengan raungan keras, dia dengan cepat melarikan diri. Hong Hong. Ini adalah dunia yang sangat, sangat kecil, yang berukuran sekitar 100 meter. Dalam sekejap, itu meledak. Pada saat itu, seolah-olah ada bayangan hitam yang terlihat. Seseorang bahkan dapat melihat matahari, bulan, dan bintang di sisi lain bayangan hitam. Seolah-olah itu adalah alam semesta lain. Itu sangat misterius. 1118. Ekspresi pemimpin Aula Langit Yin Jelek. Inilah alasan kegelisahannya. Kekuatan yang ditampilkan Kincuan terlalu mengejutkan. Meskipun formasi Langit Yin masih ada, karena kegelisahan masyarakat, banyak orang telah meninggal. Kekuatan formasi telah menurun drastis. Pada saat ini, Kincuan secara alami ingin menghajar mereka. Jika dia tidak melakukannya sekarang, kapan lagi? Dia memimpin beberapa binatang buas dan menyerbu. Pada saat ini, Fengzi juga bergerak. Dia menyerang dengan tegas. Kali ini, Kincuan akhirnya melihat sisi lain dari wanita ini. Serangan Fengzi cepat dan tegas. Bersama dengan Blood Dragon Demon, hampir tidak ada yang bisa bertahan lebih dari tiga jurus melawannya. Kincuan mengerti bahwa wanita ini memiliki kebencian yang sangat dalam di hatinya. Jika dia tidak secara pribadi membunuh musuhnya, dia tidak akan bisa melampiaskannya. Kincuan ada di sisinya, meningkatkan kemampuannya ke puncak dan melindunginya. Pemimpin Aula Langit Yin menatap Fengzi dengan tatapan dingin. Saat ini, dia seperti ular betina yang cantik. Namun, dia adalah seorang pria. Kelembutan dan dingin seperti ini sangat ekstrim. Aura menakutkan menyebar. Mata Kincuan dipenuhi dengan hati-hati. Dia takut sesuatu akan terjadi pada Fengzi. Yin Yang Uji, Pembalikan Langit dan Bumi Pemimpin Aula Langit Yin mengumpulkan tangannya. Dalam sekejap, rasanya dunia terbalik. Kincuan menyipitkan matanya. Jadi begitulah. Dia mengolah teknik Yin Yang ekstrim, tetapi Yin dan Yang hidup berdampingan. Tidak peduli berapa banyak energi Yin yang dia miliki, dia masih memiliki energi yang... Dengan demikian, dia bisa menggunakan pembalikan Yin Yang dan pembalikan langit dan bumi. Pada saat ini, Yin bukan lagi Yin dan Yang bukan lagi Yang. Yin Yang bunuh. Awan cahaya muncul di tangan pemimpin Sky Yin Hall. Itu gelap dan misterius. Itu mengeluarkan aura dingin dan tiba-tiba menyerang Fengzi. Wajah Fengzi memucat. Matanya sedikit hilang dan dia tidak bergerak sama sekali. Mengunci. Kincuan tidak peduli tentang hal lain. Dia menyerang dengan Void Refinement dan Dao Integration Realm Yin Yang Hen. Yin Yang Uji. Apakah Anda ekstrim Yin atau Yang? Kincuan tidak peduli lagi. Serangan ini sebagian Yin dan Yang, tapi ada Yin dan Yang. Bang. Wajah Tuan Istana yang awalnya seputih salju menjadi lebih putih, begitu putih sehingga sedikit menakutkan. Matanya yang indah menatap Kincuan dengan tak percaya. Dia selalu sombong tentang kemampuannya sendiri. Tidak ada yang berani melawannya seperti ini, terutama saat dia menggunakan Yin Yang Kil yang kuat. Selanjutnya, itu dalam situasi di mana alam semesta dibalik. Tapi sekarang, dia menemukan bahwa serangannya yang kuat telah dinetralkan. Dia merasakan aura begelombang memasuki tubuhnya seperti pisau dan mulai mendatangkan malapetaka. Rasa sakit itu tak terlukiskan. Namun, pihak lain tampaknya tidak bereaksi. Dia tenang dan tenang. Kincuan memang baik-baik saja. Jika Yin Yang Grit Dao dari Void Refinement dan Dao Integration dilukai oleh pembunuh Yin Yang yang bahkan belum mencapai puncak kesempurnaan, maka Yin Yang Grit Dao Rilem Kincuan akan benar-benar menjadi lelucon. Terhadap seseorang seperti Master Istana Balai Surgawi Yin, Kincuan praktis adalah musuh bebuyutannya. Kemampuannya sama sekali tidak berguna di depan Kincuan. Itu seperti orang biasa yang meninju ke dalam air, sama sekali tidak berdaya. Tapi saat Kincuan melawannya, dia seperti sedang melawan ikan di darat. Dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Dengan sangat cepat, kekuatan ilahi Yin Yang Kincuan menyebabkan kekuatan Master Istana Ola Yin Surgawi menurun drastis. Dia sangat kesakitan sehingga dia ingin mati. Pada saat ini, Kincuan meminta Fengzi untuk menyerang. Apakah kamu sudah memikirkan hari ini? Kata Fengzi sambil menyerang. Hidup dan mati ditentukan oleh takdir. Apakah kamu tidak takut aku akan menyeretmu bersamaku sebelum aku mati? Master Istana Ola Yin Surgawi menatap Fengzi. Selama aku bisa membunuhmu, aku akan bahagia meski aku mati, kata Fengzi. Bodoh, bodoh. Hidup adalah hal yang paling penting. Selama kamu masih hidup, kamu bisa memiliki segalanya. Hahaha, baiklah. Itu saja untuk hari ini. Master Istana Balai Surgawi Yin tiba-tiba tertawa dengan angkuh dan menyerang Fengzi. Pemusnahan Yin Yang. Ini adalah teknik membunuh. Teknik pasti membunuh. Ketika Yin dan Yang ada, kehidupan akan lahir. Dan langkah ini adalah pemusnahan Yin Yang. Itu sangat kejam. Biasanya, bahkan jika seseorang tidak mati, mereka akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian. Beberapa bahkan mungkin menjadi mayat berjalan. Pada saat yang sama, sebuah lingkaran cahaya melintas dari tubuh Master Istana Ola Yin Surgawi. Pada saat ini, bagaimana mungkin Kincuan membiarkannya melarikan diri? Dia juga tidak akan membiarkan apapun terjadi pada Fengzi. Mutiara Tabu. Pembalikan tujuh bintang. Kincuan langsung bertukar posisi dengan Fengzi dan menerima pemusnahan Yin Yang. Tabu perlu langsung menyegel ruang kecil ini. Zier, bunuh dia dan balas dendam untuk orang tuamu. Kincuan memandang Master Istana Balai Surgawi Yin dengan senyum dingin. Sebuah lingkaran cahaya muncul. Master Istana Ola Yin Surgawi menemukan bahwa dia masih di sini dan belum melarikan diri. Ekspresinya akhirnya berubah. Sebelumnya, dia mengira jika dia tidak bisa menang, dia bisa lari. Tetapi sekarang, dia menyadari bahwa dia salah. Dia tidak bisa lari. Lelucon itu sudah keterlaluan. Dia tidak berencana untuk mati sejak awal. Dia memiliki jalan mundur, dan dia memiliki pendukung yang kuat. Tapi sekarang, dia tidak bisa lari lagi. Dalam sekejap, keringat dingin menyembur keluar seperti pegas, membasahi seluruh tubuhnya. Manusia dilahirkan dengan ketakutan akan kematian. Banyak orang yang disebut, mampu tetap tenang dalam menghadapi kematian, sebenarnya palsu. Bagi Anda, ini mungkin masalah hidup dan mati, tetapi bagi pihak lain, tidak. Kemampuan yang berbeda secara alami berarti momen hidup dan mati yang berbeda. Dalam menghadapi kematian, tidak peduli siapa itu, sangat sulit untuk tetap tenang. Sudah sangat bagus memiliki beberapa dari 10 juta orang. Tentu saja, ini mengacu pada situasi hidup dan mati yang sebenarnya. Kultivasi dan mentalitas semacam ini secara alami tidak dihitung jika dipalsukan. Mau lari, Kincuan tertawa. Master Istana Aula Yin Surgawi memandang Kincuan dengan panik. Tatapan dinginnya menatap Kincuan. Dia tahu bahwa satu-satunya orang yang bisa membunuhnya adalah pemuda ini. Kamu tidak bisa membunuhku, kata Master Istana Balai Surgawi Yin. Ekspresinya panik, tapi tatapannya dingin dan kejam. Dia masih sangat cantik, tapi Kincuan merasa jijik saat melihatnya. Bagaimanapun, dia adalah seorang pria. Aku berkata bahwa kamu pasti akan mati hari ini, kata Kincuan dengan pasti. Jika kamu membunuhku, kalian semua akan mati. Apakah kamu tahu bahwa kamu telah melanggar beberapa peraturan? Jika kamu tidak membunuhku, aku bisa mengatakan beberapa hal baik kepadamu. Dengan begitu, kamu tidak perlu mati, kata Master Istana Balai Surgawi Yin. Hahaha, karena aku berani membunuhmu, maka tentu saja, aku tidak takut dengan aturanmu. Kata Kincuan dengan jijik. Kamu terlalu sombong. Apakah kamu tahu bahwa lingkaran ini memiliki orang-orang yang telah melampaui alam surga? Membunuhmu semudah membalikkan tangan, kata Master Istana Aula Surgawi Yin. Melampaui alam surgawi membuat Kincuan merasa sedikit tidak wajar. Ketika Master Istana Balai Surgawi Yin melihat reaksi Kincuan, dia menghela nafas lega dan berkata, Selama kamu tidak membunuhku, aku berjanji bahwa kamu semua tidak akan mati. Aku bahkan dapat membiarkan kamu bergabung dengan lingkaran kami. Fengzi memandang Kincuan dengan emosi yang rumit. Dia melihat keraguan Kincuan tetapi dia tidak menyalahkan Kincuan. Melampaui alam surgawi adalah keberadaan yang menakutkan. Dia sudah banyak membantunya, jadi dia tidak bisa membiarkannya mengambil risiko. Itu akan terlalu egois baginya. 1119. Semakin banyak dia berbicara, semakin bahagia dia. Dia tersenyum hangat seolah semuanya berada di bawah kendalinya. Fengzi tidak menyerang. Dia memiliki ekspresi konflik di wajahnya, tetapi dia tidak ingin sesuatu terjadi pada Kincuan karena dia. Meskipun dia tidak mempercayainya, dia tidak bisa menyaret Kincuan bersamanya. Baiklah, anak muda, lepaskan segelnya. Aku pasti akan memenuhi janjiku padamu. Kemampuanmu tidak buruk. Jika kamu mengikutiku, aku akan memastikan bahwa kamu akan kaya dan berkuasa di masa depan. Aku dapat membantumu mencapai pesawat yang lebih tinggi untuk seniman bela diri, kata pemimpin Kuil Yin Surgawi. Suaranya lembut dan menyenangkan di telinga. Dia juga cantik. Mereka yang tidak mengenalnya pasti akan berpikir bahwa dia cantik. Tapi dia laki-laki, tidak peduli betapa dia terlihat seperti seorang wanita, dia tetaplah seorang pria. Bagi Kincuan, itu menjijikkan. Siapa bilang aku tidak akan membunuhmu? Suara Kincuan terdengar. Master Aula dari Aula Yin Surgawi, yang baru saja tersenyum beberapa saat yang lalu, tiba-tiba merasa seolah-olah seseorang mencengkeram lehernya. Dia tidak bisa mengatakan sepatah kata pun saat dia menatap dengan mulut ternganga. Zier, bunuh dia. Untuk apa kamu ragu? Balas dendam untuk orang tuamu, kata Kincuan. Jika kamu membunuhku, kamu akan mati dengan menyedihkan, termasuk semua orang yang berhubungan denganmu. Apakah kamu tidak akan memikirkan dirimu sendiri? Bukankah kamu akan memikirkan mereka? Pemimpin panik dan mencoba mengancam mereka. Kincuan menyipitkan matanya. Yang paling dia benci adalah diancam. Pada saat ini, Fengzi membuatnya bergerak. Dia menggertakkan giginya. Dia tidak peduli tentang hal lain dan langsung menyerang. Pemimpinnya sudah terluka parah. Sekarang, tubuhnya sangat lemah. Dia tidak bisa melawan sama sekali. Iblis naga darah menyerang dari samping, terus-menerus meninggalkan luka berdarah di tubuh Master Aula Langit Yin. Lukanya begitu dalam sehingga tulangnya terlihat. Kalian semua akan mati dengan menyedihkan. Tunggu saja. Aku adalah Tuan Muda Naga Yin. Tunggu saja balas dendamku. Master kuil dari Aula Yin surgawi meninggal. Dia meninggal dengan sangat tidak rela. Fengzi telah membalaskan dendamnya. Dia tidak menangis, juga tidak tertawa. Dia hanya menatap kosong ke langit dan kemudian ke sekelilingnya. Seolah-olah seluruh dirinya kosong. Dia berkepala kacau. Perseteruan darah yang telah menekannya begitu lama telah hilang. Dia bahagia dan santai, tetapi juga bingung. Kakak, benar, kakak masih di sini. Dia masih hidup. Dia berada di kota Linyu. Ada banyak korban di kuil Yin surgawi. Mereka yang berpartisipasi dalam klan Feng semuanya dihukum. Saat ini, vitalitas kuil Yin surgawi sangat rusak. Awalnya berada di peringkat tiga teratas kota Langhong, tapi sekarang bahkan tidak bisa masuk peringkat tiga puluh besar. Saat ini, Kincuan dan Fengzi sudah kembali ke halaman kecil. Fengzi ingin pergi ke kota Linyue. Dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ketika Sen San dan istrinya melihat Kincuan dan Fengzi telah kembali, mereka menghela nafas lega. Gadis kecil itu dengan gembira melemparkan dirinya ke pelukan Fengzi dan kemudian membiarkan Kincuan memeluknya. Kincuan menatap gadis kecil itu. Apa yang akan terjadi ketika dia melihat ibu kandungnya? Karena mereka akan pergi ke kota Linyue, pada akhirnya, semua orang pergi bersama. Orang asing itu pergi. Kincuan melemparkannya ke belakang pikirannya. Dia akan memikirkannya nanti. Dia memilih jalannya sendiri, dan tidak ada yang berhak ikut campur. Kota Linyue tidak jauh dari sini, hanya di antara kota gelombang banjir dan kota sungai bulan. Setelah satu setengah hari, Linyue Cheng muncul di depan semua orang. Linyue City secara alami lebih rendah dari River Moon City, tapi lebih kuat dari Cloud Surge City. Itu setara dengan kota gelombang banjir dan berperingkat sekitar 30 di Kabupaten Jianglang. Fengli. Kakak perempuan Fengzi bernama Fengli. Dia ditempatkan di bawah tahanan rumah oleh Sekte Fengxi yang di sebuah menor tersembunyi di kota Linyue. Sekarang, Kincuan dan kelompoknya sedang berdiri di pintu masuk menor ini dengan sebuah peta di tangan. Jika bukan karena peta, mereka benar-benar tidak akan bisa menemukan tempat ini. Terlebih lagi, yang ada di depan mereka bukanlah rumah itu. Namun, rumah bangsawan di depan mereka sebenarnya dibeli oleh Sekte Fengxi yang... Orang-orang di sini juga diatur olehnya. Setelah melewati menor ini dan kemudian melalui lorong bawah tanah yang tersembunyi, mereka bisa memasuki halaman kecil tempat Fengli ditempatkan di bawah tahanan rumah. Orang-orang ini dengan mudah memimpin Kincuan dan kelompoknya ke halaman kecil. Meskipun halamannya kecil, sebenarnya sangat besar. Selanjutnya, ada dua halaman kecil di depan dan belakang. Ada dua rumah di pintu masuk, dan dua wanita parubaya menjaga di sini. Bibi Yun, Bibi Hong Ketika Fengxi melihat kedua wanita ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Kemudian, dia dengan cepat berjalan. Nona, Nona kedua, ini benar-benar kamu. Kamu baik-baik saja, itu bagus. Wanita di sebelah kiri sangat terkejut saat melihat Fengxi. Seketika matanya berubah merah. Mereka berdua menyaksikan Fengxi dan saudara perempuannya tumbuh dewasa. Mereka adalah keluarga mereka. Fengxi selalu memperlakukan mereka berdua sebagai tetua dan keluarganya. Setelah beberapa obrolan ringan, Fengxi bertanya dengan cemas, Bagaimana kabar kakak perempuanku? Wanita di sebelah kanan menghela nafas. Dia tidak sehat. Kamu harus pergi dan menemuinya. N, biarkan bebe pergi bersamamu. Fengxi mengangguk, merasa sedikit khawatir. Berjalan ke halaman, ada sebuah kolam kecil tidak jauh dari situ. Di samping kolam ada pohon wilau besar yang menangis. Dan ada seseorang yang berdiri di samping Wiping Wilau. Itu adalah seorang wanita yang mengenakan gaun hijau. Sosoknya sangat tertekan dan dia kurus. Juga, setengah dari rambutnya yang panjang telah memutih. Pada saat ini, dia berdiri di sana dengan linglung. Kakak perempuan, Fengxi mengenali wanita ini pada pandangan pertama. Meskipun dia benar-benar berbeda dari beberapa tahun yang lalu, dia masih bisa mengenalinya sekilas. Wanita itu gemetar dan menoleh. Separuh rambutnya telah memutih, tetapi kulitnya belum menua. Namun, dia terlihat sangat kuyuh. Yang terpenting, dia terlalu kurus. Saat ini, ada seberkas cahaya di matanya, yang tampak lebih besar. Zier, apakah ini benar-benar kamu? Wanita itu bertanya-tanya apakah dia berhalusinasi. Kakak perempuan, itu benar, itu benar. Aku telah membalas dendam. Aku telah membalas dendam. Kakak perempuan, air mata Fengxi terus mengalir. Fengli tertegun. Dia menatap Fengxi dengan tak percaya. Kemudian, dia tiba-tiba melihat kincuan, atau lebih tepatnya, anak dipelukan kincuan. Saat itu, dia telah hamil selama 10 bulan dan melahirkan seorang anak. Hanya dalam beberapa bulan, ini terjadi. Suaminya telah meninggal lebih awal, dan dia belum melihat anak itu. Ini adalah anaknya. Dia bisa tahu sekilas. Kakak perempuan, ini bebe. Fengxi mengambil anak itu dari pelukan kincuan dan membawanya ke Fengli. Fengli gemetar dan ingin menjangkau untuk menyentuh putrinya. Namun, gadis kecil itu sepertinya tidak menyukainya dan tetap berada di pelukan Fengxi. Apakah aku terlalu menakutkan sekarang? Fengli tersenyum pahit dan tidak menjangkau. Sebaliknya, dia menatap gadis kecil itu. Dia sangat ingin memeluk putrinya. Fengxi mengerti dan berbicara kepada gadis kecil itu dengan lembut. Bibi. Pada akhirnya, gadis kecil itu tetap membiarkan Fengli memeluknya. Namun, cara dia memanggilnya, gadis kecil, membuat Fengli tidak tahu harus tertawa atau menangis. Namun, dia memeluk putrinya. Pada saat ini, dia sangat puas. Semua penderitaan ini sepadan. Selanjutnya, mereka secara alami memperkenalkan satu sama lain. Fengli memandang kincuan dan tersenyum. Terima kasih. Kincuan tertegun. Mengapa? Aku tahu kepribadian Zier. Aku tahu seharusnya aku tidak mengatakan apa-apa, tapi aku masih ingin mengatakan sesuatu. Perlakukan Zier dengan baik. Oke. Fengli memandang kincuan dan berkata. Oke. Kata kincuan dengan sangat serius. Matanya yang jernih juga sangat gigih. 1120. Semua orang masuk ke ruang tamu kecil. Suasana hati Fengli tampaknya telah meningkat pesat. Dia telah melihat Fengzi dan putrinya, dan dia telah membalaskan dendam keluarganya. Ini adalah hal terbaik yang bisa terjadi padanya. Dia tiba-tiba merasa santai. Kedua saudara perempuan itu memiliki banyak hal untuk dibicarakan. Hanya saja ketika Fengli melihat putrinya dengan sayang memanggil kincuan, ayah, dan rukun dengannya, dia merasa itu aneh. Fengli memandang Fengzi, dan tidak mengherankan jika putrinya memanggil Fengzi, ibu, tetapi, ayah, kincuan. Fengzi tersipu dan berkata, bukan itu yang kamu pikirkan. Aku terpaksa pergi ke Phoenix City. Aku tidak ingin Bebe pergi ke sana, jadi. Dia menceritakan kisah itu sedikit demi sedikit. Putrinya telah meraih kincuan di tengah jalan. Emosi Fengli berfluktuasi. Akhirnya, dia memandang kincuan dan berkata, dia pria yang baik. Tunggu apa lagi? Fengzi menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Aku tahu kepribadianmu. Sejujurnya, orang tuamu khawatir kamu tidak akan menikah. Tidak mudah bertemu dengannya. Jangan tinggalkan penyesalan. Kurasa lebih baik begini. Dia tidak akan memaksaku. Fengzi tersenyum. Melihat senyum Fengzi, Fengli sedikit terkejut dan tersenyum. Dia sangat kurus dan agak mirip dengan Fengzi, dan bisa dianggap sangat cantik. Hanya saja rambutnya berumur 50 tahun, yang membuat orang merasa agak tidak pada tempatnya, tapi dia tetap cantik. Apakah kamu tidak tahu bagaimana tersenyum? Fengli memandang Fengzi dan tersenyum. Fengzi tahu. Dia tersipu dan tidak mengatakan apa-apa. Ayo, ceritakan padaku. Apa hubungan kalian berdua? Kekasih. Fengli penasaran. Adiknya berbeda dari yang lain. Fengzi memikirkan saat dia paling akrab dengan kincuan. Meski mereka tidak melakukan langkah terakhir, seluruh tubuhnya dicium olehnya. Dia tersipu. Mungkinkah? Kata Fengli dengan heran. Tidak-tidak. Fengzi membantah. Fengli tahu bahwa Fengzi sedang jatuh cinta dan pasti ada beberapa tindakan intim. Dia tidak bertanya lagi. Merupakan hal yang baik bagi saudara perempuannya untuk berada di tempat dia hari ini. Zee, apa rencanamu? Fengli bertanya. Kaka, ayo kembali ke tanah leluhur. Kata Fengzi. Fengli tertegun sejenak sebelum dia mengangguk. Ajaran leluhur Fenglan menyatakan bahwa jika mereka tidak bisa lagi tinggal di luar, mereka harus kembali ke tanah leluhur. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi. Awalnya, klan Feng adalah klan super. Meskipun mereka berpikir bahwa akan ada hari ketika mereka tidak dapat bertahan hidup, mereka tidak menyangka akan secepat ini. Ini juga merupakan rencana leluhur Feng untuk waspada di masa damai. Bagaimana dengan dia? Tanya Fengli. Dia secara alami mengacu pada kincuan. Dia masih memiliki banyak hal untuk dilakukan. Biarkan alam mengambil jalannya. Fengzi tersenyum. Zier, kebahagiaan ada di tanganmu sendiri. Kamu harus belajar memperjuangkannya. Fengli sedikit mengernyit. Cukup, kak. Jika dia menyukaiku dan memiliki hati, dan jika kita ditakdirkan, kita masih bisa bertemu lagi. Jika kita tidak ditakdirkan, kincuan, percuma berada di sisinya, kata Fengzi acuh-ta'acuh. Huh, kamu, Fengli tidak tahu harus berkata apa. Apa, kamu ingin pergi ke tanah leluhur? Aku akan pergi bersamamu, kata kincuan. Kincuan, dengarkan aku. Mereka yang tidak memiliki garis keturunan Feng tidak bisa masuk, kata Fengzi. Kalau begitu aku akan tinggal di luar, kata kincuan dengan cemas. Kincuan, aku bisa melindungi diriku sendiri. Ditambah lagi, naga darah yang kamu berikan padaku sangat kuat. Tanah leluhur Feng sangat aman. Ini bukan kota besar, itu hanya kota kecil yang terpencil. Itu seperti surga. Jangan khawatir. Fengzi melihat ekspresi khawatir kincuan dan dengan lembut mengelus dahi kincuan. Kamu tidak berpikir untuk meninggalkanku selamanya, kan? Kincuan memandang Fengzi. Jangan khawatir, aku tidak akan menikah dengan siapapun, kata Fengzi. Kamu memiliki tandaku di mana-mana, kata kincuan. Fengzi tersipu dan memelototi kincuan. Bajingan. Bagaimana caraku menemukanmu? Kincuan mengerutkan kening. Kamu tidak perlu menemukanku. Aku akan menemukanmu nanti, kata Fengzi. Bagaimana jika kamu tidak menemukanku? Baik, aku tidak mau. Lagi pula kamu tidak membutuhkanku. Fengzi tersenyum. Oke, Zier akan menemukanmu. Kita akan bertemu lagi di masa depan. Kamu ditakdirkan untuk menjadi luar biasa. Aku akan kembali ke tanah leluhur untuk menemukan sesuatu yang ditinggalkan oleh leluhur. Akan mudah bagiku untuk menemukan Anda di masa depan. Fengzi berinisiatif untuk memeluk leher kincuan. Di sisi lain, kincuan menciumnya secara langsung. Kedua tangannya juga memanjat gunung. Setelah beberapa saat, kincuan melepaskan Fengzi. Saat ini, dia sudah terengah-engah. Suaranya yang menyenangkan seperti suara abadi. Itu adalah pesta untuk mata kincuan. Dia sangat cantik, lembut dan memikat. Wajahnya memerah, dan matanya yang berair menatap kincuan dengan kepahitan yang tersembunyi. Bibir merah mudanya tampak sedikit merah, membuatnya lebih lembut dan cantik dari sebelumnya. Kincuan memukul bibirnya dengan puas. Fengzi dengan marah menginjak kaki kincuan. Kincuan, aku harus pergi. Fengzi berkata dengan lembut. Hati-hati, jaga gadis kecil itu. Kincuan menatapnya dengan enggan. Hati Fengzi menghangat. Dia secara tidak sadar menganggap pria ini sebagai salah satu orang terpenting dalam hidupnya. Dia hanya memiliki tiga orang yang penting baginya sekarang, gadis kecil itu, saudara perempuannya, dan Kincuan. Kincuan tidak ada hubungannya dengan dia, jadi dia tentu saja yang paling istimewa. Ingatlah untuk merindukanku, Kincuan. Sebenarnya aku sangat menyukaimu. Kamu adalah pria pertama dan terakhir yang aku suka. Kata-katanya masih tertinggal di telinganya, tapi dia sudah pergi. Sebelum dia pergi, gadis kecil itu menangisi Kincuan, yang membuat Kincuan sangat sedih. Melihat gadis kecil yang menyedihkan itu, dia menghela nafas sedikit. Dia tidak tahu kapan dia bisa melihat Fengzi lagi, dia juga tidak tahu apakah dia akan pernah melihatnya lagi. Dikatakan bahwa semua hal baik harus berakhir. Jadi bagaimana jika mereka suami dan istri? Banyak orang harus berpisah setiap hari. Kincuan memikirkan wanita yang pernah muncul dalam hidupnya sebelumnya, tetapi dia tidak tahu di mana mereka sekarang, atau apakah dia akan pernah melihat mereka lagi. Setiap orang memiliki takdirnya sendiri dan jalan hidupnya sendiri. Terkadang, mereka akan bertukar tangan lebih sering, dan untuk jangka waktu yang lebih lama. Terkadang, mereka tidak akan pernah bertemu lagi. Orang-orang yang saling bahu-membahu adalah yang paling banyak. Setelah Fengzi pergi, Kincuan kembali sadar setelah sekian lama. Saudaraku, kita akan bertemu lagi di masa depan. Kakak Ipar bukan orang biasa, dan kamu juga bukan orang biasa. Di masa depan, kita pasti akan bertemu di puncak sangtuari, kata Sen San. Kincuan tersenyum. Saya harap begitu. Ayo pergi. Kita harus pergi ke River Moon City. Nagayin sangat kuat, dan kita benar-benar tidak mampu menyinggung mereka sekarang. Aku mendengar bahwa penguasa istana Yin Surgawi adalah anak tidak sah dari penguasa Nagayin, kata Kincuan. Seharusnya begitu. Hanya saja Tuan Nagayin berpikir bahwa penguasa istana Yin Surgawi itu memalukan. Lagipula, dia bukan laki-laki atau perempuan. Jika tidak, dia akan mengumumkan hubungan ini sejak lama, kata Sen San. Tuan Nagayin berpikir bahwa penguasa. Terima kasih.